Hai teman-teman Statistik, selamat datang di kelas Statistik Dasar menggunakan aplikasi GISP. Oke, pada kelas ini akan ada 10 modul, yang mana modul 1 sampai dengan 5 akan dibawakan oleh saya sendiri, Nur Hasanah, SSI, M.Kom. Kemudian modul ke-6 sampai dengan 10 akan dibawakan oleh teman saya, Erna Francisca, Stat, M.Kom. Setelah mempelajari modul 1 ini, kalian diharapkan mampu memahami apa itu GISP, kemudian bagaimana menginstall GISP, kemudian kalian bisa juga menjalankan aplikasinya. Terus kalian juga bisa memahami menu yang ada di GISP dan dataset yang bisa digunakan di GISP. Outline dari modul ini ada 4, yang pertama itu apa itu GISP, yang kedua bagaimana men-download GISP, yang ketiga inference dari GISP, yang keempat itu dataset di GISP. Nah, kita masuk ke definisi. Apa itu GISP? GISP kepanjangan dari Jeffree's Amazing Statistic Program. Nah, GISP ini dibuat sebagai pengakuan atas pelopor inference by Sian Sir Harlot Jeffree, yang berasal, aplikasi ini berasal dari University of Amsterdam. Nah, tujuannya untuk mengembangkan program gratis, baik untuk statistik dasar maupun statistik yang advance gitu ya, atau yang lebih canggih, dengan supaya mudah digunakan oleh user atau pengguna. Nah, logonya bisa kalian lihat pada slide. Nah, bagaimana sih cara men-download GISP? Caranya cukup mudah, kalian bisa masuk ke link yang ada di slide atau kalian bisa menggunakan keyword. Keyword yang kalian gunakan adalah download GISP gitu. Nah, GISP ini bisa digunakan di Windows, Mac OS, ataupun Linux. Nah, ketika kalian tidak mau menginstall aplikasi ini di device kalian, kalian juga bisa menjalankan GISP via browser kalian gitu. Nah, di bawah itu ada pilihan Launch GISP Online. Kalian bisa klik kalau kalian mau menjalankan GISP via online. Nah, ketika kalian mengklik, kalian menjalankan GISP via online, kalian akan diarahkan ke aplikasi untuk sign up gitu ya. Data yang diperlukan adalah email dan password. Kemudian kalian pilih login. Terus nanti akan muncul GISP is starting up. Artinya kalian sudah masuk ke webnya GISP, tapi kalian harus menunggu beberapa menit. Dari pengalaman, kalau menggunakan web browser itu lumayan kita harus menunggu waktu gitu ya. Untuk proses, baik itu ketika proses analisis maupun ketika proses login. Nah, kita masuk ke GISP analisis menu gitu. Di sini menu utamanya itu ada 7, Deskriptive, T-Test, ANOVA, Mixed Model, Regression, Frequencies, Factor gitu ya. Nah, di sebelah kiri atas itu ada 3 garis kecil gitu ya. Nah, itu menu utama yang akan sering kalian gunakan. Nah, di menu utama itu ketika kalian klik, kita akan bisa tahu GISP interface-nya gitu. Nah, di GISP interface ini kalian bisa meng-save filenya. Nah, save utamanya itu bentuk di GISP format gitu ya. Bentuknya GISP.JSV format gitu ya. Nah, kemudian di sini kalian juga bisa membuka atau kalian bisa menyimpan file dalam bentuk CSV, koma-spirated file, TXT, TCV, ataupun XPT. Nah, kemudian di GISP interface ini kalian juga bisa melihat ada yang namanya recent file. Recent file itu untuk membuka recent file yang sudah pernah dibuka sebelumnya. Nah, kemudian bagaimana sih kalau mau men-save file di GISP gitu. Di sini ada pilihan save atau save us. Kalau save berarti kalian langsung men-simpan. Kalau save us, kalian masih bisa mengubah untuk judulnya. Namun, di sini formatnya tetap .gisv format gitu ya dari default-nya. Kemudian untuk export, artinya kalian mau men-export si data kalian itu ke dalam bentuk apa. Misalkan CSV, TSV, atau TXT. Kemudian kalian juga di sini bisa melakukan sinkron data gitu. Artinya kalian melakukan sinkronisasi untuk update pada data yang sedang kalian buka. Nah, data preference. Data preference dari interface GISP itu isinya apa aja? Yang pertama, kalian bisa melakukan sinkronisasi. Yang kedua, kalian bisa mengatur editor spreadsheet-nya. Terus, kalian juga bisa mengubah ambang batas sehingga GISP lebih mudah untuk membedakan antara data nominal dan skala. Kemudian kalian bisa menambahkan kode missing value. Kemudian, result preference dari interface GISP. Nah, kalian bisa mengatur GISP untuk mengembalikan nilai P yang tepat gitu. Artinya nilai P value-nya kalian akan atur berapa gitu ambang batasnya. Terus, di sini kalian juga bisa memilih desimal untuk data pada tabel supaya mudah dibaca. Kemudian, mengubah resolusi piksel dari plot grafik yang akan kalian buat. Kemudian, kalian juga bisa pilih saat menyalin grafik itu, kalian mau background grafiknya itu white atau putih atau transparan. Kemudian, kita ke menu user interface option. Nah, di user interface option ini, apa yang bisa kalian rubah-rubah? Yang pertama itu tema gitu, tema defaultnya itu terang. Namun, kalian bisa, kalau misalkan kalian suka tema gelap, kalian bisa pilih dark theme ya. Artinya, kalian pilih tema gelap. Kemudian, di sini juga kalian bisa rubah bahasa gitu. Mulai dari bahasa Inggris, Spanyol, Jerman, Belanda, Perancis, Indonesia juga ada gitu. Di sini udah ada 10 bahasa gitu ya. Kemudian, pada bagian ini juga terdapat kemampuan untuk mengubah ukuran size dari tampilannya gitu ya. Supaya kalian bisa mudah untuk mengakses dan lebih cepat juga. Nah, selanjutnya untuk advanced preference atau preferensi lanjutan. Nah, mungkin ini jarang digunakan gitu ya. Karena di sini hanya untuk modul option, terus login option, terus engine option. Nah, kita masuk ke data library gitu. Nah, JSP ini sangat lumayan komplit gitu ya. Artinya, di sini kalian sudah disediakan data dari aplikasinya itu sendiri gitu. Di sini ada 18 gitu. Mulai dari deskriptif, terus ada T-test, ANOVA, regresi, kemudian juga ada sampai miscellaneous-nya. Nah, di sini saya akan jelaskan untuk satu data set aja gitu ya. Dari data library-nya, saya ambil dari data library untuk yang deskriptif. Nah, di sini deskriptif itu ada yang namanya data, data slip gitu ya. Nah, di sini di data slip ini, ketika di klik, isi datanya apa sih? Isi datanya ada tiga kolom, yaitu extra, group, dan ID gitu. Nah, di sini dari si datanya itu, saya ambil capture untuk 20 data. Nah, datanya seperti ini bisa kalian lihat di nomor ketiga. Nah, untuk referensinya ini masih diambil dari modul untuk GISP itu sendiri. Oke, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali ke modul 2. Terima kasih. Sampai jumpa kembali kembali kembali.